Oke selamat datang di channel youtube ruang para bintang kali ini kita berjumpa kembali dalam pembahasan video-video pembahasan soal-soal untuk masuk di Yayasan Tunas Bangsa Sopo Surung atau Yasok semoga video ini bisa bermanfaat untuk dari kami semua jangan lupa share video ini jangan lupa subscribe dukung terus channel-channel yang bisa mendukung klien dalam pembelajaran Ayo semangat belajar dan semangat membahas soal Oke sekarang kita lanjut kembali membahas soal SMA plus Yasok ya jika A, B, C memenuhi sistem persamaan AB per A plus B sama dengan setengah BC per B plus C sama dengan sepertiga AC per A plus C sama dengan sepertempat maka nilai dari B kali C A per 3 A A sepertiga B sepertiga C 2 per 5 D sepertima E satu Nah jadi pertama kita akan coba lihat disini adik-adik A per B itu dibagi A tambah B berarti kan A kali B per A plus B itu adalah 1 per 2 Maka ini boleh kita balik A plus B per A B itu adalah 2 Nah berarti kalau A dibagi A B maka ini adalah sepertiga Maka ini adalah sepertiga Maka ini boleh kita buat B plus C per B C itu sama dengan 3 Maka ini sepertiga 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 Maka itu sepertiga Maka seru Maka sepertiga Maka sepertiga Maka sepertiga Maka 6 ia tambah engan tempera itu sama dengan 4 persamaan ketiga Maka ini berarti persamaan satu dan dua dan tiga kita coba eliminasi misalnya, kita eliminasi itu adalah 2 dan tiga Maka kalau 2 dan tiga Maka ini webpage saya sudah menutup di sana 2 nya tadi adalah 1 per C plus 1 per B Sama dengan 4 Nah sedangkan disini kita buat 1 per C plus 1 per A Itu adalah Ini sorry Ini 3 ya Ini 3 bukan 4 Ini adalah 4 Nah kalau ini langsung kita kurangkan Maka 1 per C nya habis tinggal apa 1 per B Dikurangi dengan 1 per A Sama dengan negatif 1 Itu jawaban kita Nah kita anggap lah ini persamaan ke 4 Nah dari persamaan 4 Berarti 1 dan 4 coba kita eliminasi Persamaan 1 dan 4 kita eliminasi 1 se per B plus se per A Itu adalah 2 Nah ini se per B dikurang se per A Itu sama dengan minus 1 Nah ini kita coba jumlah Berarti se per B tambah se per B Jadi 2 per B Sama dengan ini habis Tinggal 1 Maka diperoleh B nya adalah 2 gitu Itulah B nya Nah B sudah kita temukan Sekarang kita mau nyari adalah Ke A Karena se per B tadi Atau Seper B Dikurangi se per A minus 1 Maka kita buat Coba ya Karena B nya sudah 2 Maka boleh kita buat Kesini juga bisa Gak masalah Kesini juga bisa Nah kita substitusi ke persamaan pertama Seper B ditambah se per A Itu kan 2 Nah kalau B nya misalnya 2 Berarti se per 2 Tambah se per A Sama dengan 2 Nah berarti se per A Sama dengan 2 Dikurang setengah Berarti jadinya 3 per 2 Berarti A nya berapa? 2 per 3 Gitu Jadi A nya sudah kita temukan Yaitu 2 per 3 Sedangkan B nya adalah 2 Nah kita akan coba cari nilai Daripada C Nah kita lihat dari sini Tadi se per C Sama dengan se per B Sama dengan 3 Nah lihat Seper C Plus se per B Itu adalah 3 Gitu Nah kalau kita perhatikan Disini B nya adalah 2 Berarti se per C Tambah se per 2 Sama dengan 6 per 2 Jadi se per C nya berapa? 5 per 2 Atau C nya adalah 2 per 5 Nah ini sudah kita temukan A nya 2 per 3 B nya 2 C nya 2 per 5 Ya 2 per 3 Kemudian B nya adalah 2 C nya 2 per 5 Nah kita coba selesaikan pertanyaannya Nah Nah pertanyaannya adalah B kali C Per 3 A Berarti B nya Adalah 2 C nya adalah 2 per 5 Per 3 kali A nya 2 per 3 Nah ini kita coret Berarti 2 kali 2 Jadi 4 per 5 Dibagi dengan 2 Atau 4 per berapa? 5 kali 2 berarti 10 10 Maka ini sama-sama kita bagi 2 2 per 5 Jadi jawabannya adalah Opsi C Nah itu cara menyelesaikannya Adik Mudah-mudahan bisa kalian pahami Kita lanjut di soal yang berikutnya ya Oke sekarang kita lanjut di soal nomor berikutnya ya Jika sebuah jam menunjukkan pukul 8.55 2020 menit yang lalu Jarum panjang menunjukkan angka 2 4 5 8 10 Nah baik kita akan coba jawab ya Nah kita lihat disini Pukul 8.55 gitu ya Nah berarti 2025 menit yang lalu Nah berarti kita bagi dulu adik-adik 2025 Kita bagikan dengan 60 ya Karena 1 jam itu 60 menit gitu kan Berarti kita peroleh 3 Berarti 3 kali 60 berarti 180 Nah ini kita kurangi 2 Ini 2 ya Berarti 22 bagian gak bisa Berarti 25 Nah ini Kita peroleh berapa? 225 kan Berarti dapat sekitar 3 ya Berarti 3 kali 60 180 kan Nah kalau misalnya disini 180 ya Berarti 180 Oke kita kurangi Berarti disini 5 Kemudian disini 4 gitu Nah berarti dari sini kita peroleh Berarti 33 jam ya 33 jam 45 menit gitu Nah berarti dari sini kita lihat Kita buat dulu Berarti Pukul 0855 Kita kurangilah dengan 33 jam Plus 45 menit gitu kan Nah berarti ini 855 Dikurang ini 24 jam Plus 9 jam Plus 45 menit gitu ya Nah oke Berarti Kalau 24 jam Boleh kita abaikan Karena dia 1 hari kan gak Berarti tetap di pukul 0855 0855 Kita kurangi 9 jam Kita kurangi dengan 45 menit gitu ya Nah pukul berapa nih nanti Nah kita lihat disini 08 Dikurang 9 jam ya Berarti Pukul 8 Dikurang 9 jam Berarti kalau kita ingat jam Berarti kalau kita ingat jam Mana tau misalnya Bingung Berarti sekitar berapa nih Kalau 08 Misalnya kan disini nih Jam 8 misalnya ya Jam 8 disini Ya Jam 8 itu kan disini ya Jam 8 disini jam 9 Kalau jam 8 Dikurangi 9 jam Berarti kan mundurnya kesini Gitu ya Berarti kalau kita kurangi nih 855 kita kurangi Berarti kurang 1 jam Misalnya Berarti ini Kan 8.5 ini udah jam 9 nih Berarti kurangi 1 jam 2 jam Kita angkatlah jam 9 ya Ini jam 9 Kurang 9 jam Berarti kan Kalau di jam 9 Dikurangi 9 jam Berarti pas disini Jam 12 Iya kan Berarti 8.55 Pas disini jam 12 Nanti dia Karena ini 9 jam soalnya Berarti kan ini kan 3 jam 6 jam 9 jam ya Berarti disini Jadi sekitar jam berapa Jam Ayo Berarti jam berapa Nah ini sama aja kan Kalau kita buat jam 25.05 Mana tau misalnya Adik-adik bingung Jam 20.55 Dikurangi dengan 9 jam kan Berarti kurangi 45 menit Berarti sekitar Jam 11 55 Iya kan Jam Jam 11 55 dikurang 45 Berarti jam 11 Iya kan Jam 11 10 gitu Iya kan Jam 11 10 Berarti jam 11 10 2002 25 menit yang lalu Berarti Jarum panjangnya Otomatis diangka berapa nih Kalau jam 10 itu kan Eh 10 menit itu kan 12 Berarti 1 disini Berarti diangka 2 2 Jadi jawabannya adalah Opsien A Oke itu dia untuk Suara ini mudah-mudahan Bisa dipahami Oke berikutnya kita lihat Cristiano Sedang berada di atas Gapura Yasop Jarak Gapura Ketanah 36 meter Dia menjatuhkan Bola Dari Gapura Dari Gapura Ketanah Bola yang jatuh Memantul kembali Dengan ketinggian 2 per 3 Kali tinggi Sebelumnya Bola memantul terus Sehingga bola berhenti Panjang lintasan bola Adalah 30 meter 60 meter 120 meter 150 meter 160 Nah baik Kita akan coba jawab Nah pertama Disini misalnya Gapura Kemudian Dijatuhkanlah bola Ke bawah Maka bolanya ini Memantul Katanya 2 per 3 Dari sebelumnya 2 per 3 Dari sebelumnya Misalnya kalau ini H Ini H Demikian seterusnya Bolanya mantul kembali Maka ini nanti 2 per 3 Dari 2 per 3 Yang disini Jadi Seperti itulah Posisinya Makin lama Nakti makin Rendah Makin berhenti Jadi yang ditanya itu Dari sini Panjang lintasan Nah jadi caranya Supaya gampang Jadi caranya Gini aja Panjang lintasan Panjang lintasan Adalah Berarti kan Tinggal gini aja Dari Jarak gapura tersebut Kalikan aja Dengan jumlahnya 2 tambah 3 Per 3 kurang 2 Gitu ya Berarti 36 Kali 5 Per 1 Maka ini adalah 180 meter Jadi jawabannya adalah Opsi E Seperti itu Oke Adik-adik Mudah-mudahan bisa dipahami ya Nah itu caranya Nanti kalau misalnya Menggunakan Rumus biasa Nanti adik-adik boleh Menggunakan S Hingga sama dengan 2A Per 1 Kurang R Dikurangi dengan A Gitu Jadi R nya A nya adalah ini Yang awal Tinggi awal Maka ini sama dengan 2 kali 36 Per 1 Dikurangi 2 Per 3 Dikurangi dengan 36 Gitu Jadi sama dengan 72 Ini Sepertiga Kurangi 36 Berarti 100 Ini kan Jadinya 72 Berarti sekitar berapa 216 Dikurangi 36 Maka hasilnya 108 Perlu jadi sama Oke seperti itu Adik-adik Mudah-mudahan bisa dipahami Untuk soal nomor ini Kita lanjut Di soal berikutnya Oke sekarang Kita lanjut Di soal berikutnya Bentuk paling sederhana Dari 1042 Pangkat 3 Kurang 1 Per 1043 Pangkat 3 Plus 1 Adalah 1044 Per 1042 1043 Per 1042 1043 Per 1042 1044 Per 1043 1041 Per 1044 Nah jadi Kita akan Coba Jawab Nah pertama Disini Kita lihat Ini 1042 Pangkat 3 Kurang 1 Per 1043 1043 Plus 1 Nah gitu Jadi ini Pangkat 3 Nah ini kan Soalnya sedikit rumit Gak mungkin kita Pangkatkan kan 1042 Per 1042 Nah agak sedikit Mungkin bisa Tapi kalkulator ya Nah baru kita Sederhanakan lagi Nanti kan Nah tapi Dari sini kita Temukan polanya Bawasannya Ini Kalau kita Selesaikan Adik-adik Adalah Kita misalkan A itu adalah 1043 Berarti ini Menjadi A Kurang 1 Pangkat 3 Kurang 1 Per A Pangkat 3 Plus 1 Nah itu yang harus Dingat Nah A Kurang 1 Pangkat 3 Ini Adalah A Pangkat 3 Kurang 3A Kuadrat Ditambah 3A Dikurang 1 Kurang 1 Per A Pangkat 3 Plus 1 Nah Nah Jadi sekarang Kita coba Urai ini Maka ini menjadi Kalau saya buat Dia jadinya gini A Pangkat 3 Plus 1 Kurang 3A Kuadrat Plus 3A Ini jadi Kurang 1 Jadi disini kan Kurang 2 Kian Nah tapi Disini kita buat Jadinya Kurang 3 Per Disini A Pangkat 3 Plus 1 Nah jadi Kalau kita bagikan Masing-masing Ini jadinya Seperti ini Sama dengan Ya Sama dengan A Pangkat 3 Plus 1 Ini kita Kurang 3 3 Buka kurung A Kuadrat Kurang 3A Eh sorry Kurang A Plus 1 Per A Pangkat 3 Plus 1 Berarti ini Sama dengan A Pangkat 3 Plus 1 Per A Pangkat 3 Plus 1 Dikurang 3 kali A Kuadrat Dikurang A Plus 1 Per A Pangkat 3 Plus 1 Nah ini adalah 1 Kurang 3 kali Nah Ini A Kuadrat Dikurang A Plus 1 Per Ini faktornya gini A Plus 1 Dikali A Kuadrat Kurang A Plus 1 Nah ini ya Jadi ini Kita coret aja Kemari Jadinya gini 1 Kurang 3 Per A Plus 1 Kita seteranakan Jadinya A tambah 1 Kurang 3 Per A tambah 1 Jadinya A kurang 2 Per A tambah 1 Nah tadi A nya berapa 1043 Jadi 1043 Kurang 2 Per 1043 Tambah 1 Jadinya 1041 Per 1044 Nah jadi Jawabannya adalah Opsion E Nah Demikian Cara Menyelesaikan Soalnya Mudah-mudahan Bisa dipahami Nah jadi Untuk menemukan Caranya Yang perlu Ya Nah boleh Dikerjakan Dengan cara Yang lain Nah Dik boleh Mencarinya Supaya Kalian berpikir Oke Itu dia Untuk soal ini Mudah-mudahan Bisa dikuasai Semangat Terus Jangan lupa Terus Tonton Video-video Terbaru Di channel Youtube Ruang Para Bintang Terus